Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukam Tosa, Strody Media Channel. Semoga aktivitas hari ini ada manfaatnya dan berkah. Dan perlu kita sampaikan bahwa kebijakan pemerintah berkaitan dengan subsidi pupuk organik yang mulai dipangkas. Atau mungkin saat ini sedang dikurangi. Yang pasti bagi mitra khususnya para mitra-mitra pembuat pupuk organik pun ya terpaksa harus jeda atau berhenti sesaat. Maka bisa dipastikan mesinnya pun juga terpaksa harus berhenti. Karena apa? Karena faktanya realitanya memang pupuk organiknya dari pemerintah subsidinya mulai dilepas. Karena teriakan para petani lebih tertarik kepada pupuk yang kimia. Maka sebagian besar mungkin pupuk organik harus dialihkan ke pupuk kimia atau non-organik. Nah kebijakan-kebijakan inilah yang membuat para pengusaha khususnya mitra di pupuk organik harus banting setir, harus mengatur strategi sehingga usahanya bisa eksis. Mungkin semua ngerti sehingga ada organiknya apa? Apa nggak ada-ada jagung? Dibilih. 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 Jadi beberapa produk organik yang tentunya sempat terhenti atau jeda sesaat. Kita mengikuti pola kebijakan pemerintah. Ketika investasi besar sudah dilakukan, investasi alat sudah dilakukan, terpaksa harus jeda sesaat sehingga mau tidak mau beberapa pengusaha yang ada di Surakarta harus banting setir, harus tari olah, tari strategi khusus agar tidak lagi bertahan di organik. Maka banyak jurus-jurus yang dilakukan yang penting pekerjaan ini semakin eksis. Karena mau tidak mau pengusaha harus terus eksis dengan penuh jati dirinya. Kalau tidak, ya bisa dipastikan terpuruk. Terpuruk. Itu kawanku. Jadi terus lakukan kegiatan yang eksis. Semoga hari ini kita penuh kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat kecil dan sekitarnya. Waalaikumsalam. Telepon lah. Telepon siapa? Saya pikir telepon. Ini tidak ada stock organik ya mbak? Tidak ada stock organik? Kimia semua ya? Berarti stock organiknya habis ya? Hmm, ya ya. Artinya tidak ada ya. Petrol organik atau enak ya? Berarti lama ya mbak? Pirangsasi? Tidak ada organiknya. Ya, berarti kosong ya. Di mana-mana. Ini malah di lapangan laku sekarang laku keras. Dicari. Kupurganik sekarang. Iya, tapi kan ada sebagian sisa. Di lapangan itu. Orang bingung mencari organik sekarang. Iya. Ya, saya pikir masih ada. Ini stock lama ya. Enggak ada, enggak produksi kok. Yowes mbak. Aku ngecek di lapangan ini, kan untuk orang cari organik buahnya. Ini kimia ya? Iya. Non-subsidi ya ini ya? Iya. Ini non-subsidi ya? Nah ya, non-subsidi pilih organik mbak ini. Nah ya, sekarang kalau petani harus, harus beli lima rati non-subsidi ya pernah mewek. So ya mbak? Iya mbak. Aku ngecek organiknya kosong ya. Itu faktanya beberapa titik organiknya faktanya kosong juga. Jadi memang, ya itulah faktanya. Jadi petani harus melakukan olah strategi. Artinya apa? Olah strategi artinya petani harus membuat pupuk organik sendiri, pupuk kandang sendiri. Bisa dikomposisikan dari jerami, bisa dikomposisikan dari kotoran ayam, kotoran sapi, dan ketukuran kambing. Lakukan kreativitas untuk bisa eksis. Jangan pernah bergantung kepada pola kebijakan pemerintah. Lakukan eksistensi terus-menerus. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Medio Channel, petani harus mantin dan eksis. Jangan pernah bergantung kepada regulasi pemerintah. Lakukan kreasi aktivitas yang nyata. Assalamualaikum.